Memang cita-cita saya, saya tidak akan memusiumkan karya saya. Saya ingin mendetisikan karya para pendahulu saya. Tahun 79, batik itu sudah menyatakan kontemporer, yaitu di parkasnya dari Bambang Utoro. Ada Damas, ada Mustika, ada Abbas Halibasa, ada Widayah, itu sudah ada batik kontemporer. Jadi sebelum tahun 2000 seperti hari ini booming tentang kontemporer, batik sudah menyatakan dulu ada Kuswaji, batik kontemporer Indonesia. Jadi makanya hari ini saya kira era kontemporer, orang bisa melukis dengan teknologi, dengan desain, atau pemikiran, bahkan nanti sudah dipetakan lagi. Ide-ide kita akan dipetakan ke era kontemporer. Itu semuanya mashab dunia lah ya. Ketika renaissance di Eropa, Amerika mempunyai tradisi pop. Kita mungkin post-modernism. Jadi terjadi cross-culture, local culture dengan modern itu. Seni di Indonesia adalah masyarakat lisan gitu. Jadi masyarakat lisan di sini dalam pengertian di dalamnya itu ada kekuatan intuisi, kemudian ada pengalaman, ada keyakinan, ada religiusitas. Dan semua itu sebagai kecerdasan perasaan. Itu berbeda dengan kalau kita memandang seni hari ini. Seni hari ini justru sebaliknya lebih menitik beratkan kepada pikiran, logika gitu ya. Sehingga karya-karya yang dihasilkan pun lebih banyak pada kecerdasan pikiran daripada kecerdasan perasaan. Padahal kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia itu lebih banyak kecerdasan perasaannya daripada kecerdasan pikiran. Saya kira ini bisa dimaknai dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Lebih banyak mana yang kamu pakai antara kecerdasan pikiran atau kecerdasan perasaan. Ya saya bukan definisi pada konkret, memang pamor cenderung pada keris lah ya. Keris, ornamen ya. Tapi kan ada sesuatu, sesuatu yang saya kira tersirat, tersurat dalam bahasa rupa ini, tapi memberikan satu nilai esensional. Kalau dulu seorang pematung cokot itu, itu melahirkan pamornya itu dikarenakan apa? Karena saya mengukir patung itu tidak pernah menabrak apa yang digambar oleh alam, yaitu tentang keindahan kodrati, yang ditempa ruang dan waktu. Jadi ukiran ini mengikuti selat alam. Keris pun sama seharusnya. Pamor hari ini juga terharus seirama dengan alam. Orang yang kontradisi dengan alam, itu dia akan berpamor. Ya banyak sisi, kemudian orang memaknai itu dari segi misteri. Tapi saya menghindari itu karena kita orang visual ya. Yang kita lihat, yang kita cermati, yang kita maknai itu kan justru dari unsur keartistikan itu sendiri. Bayangkan aja, orang buat keris dengan pembakaran besi yang panasnya mungkin di atas seribu begitu. Selain membentuk dapur itu, kemudian melakukan lipatan-lipatan untuk menghasilkan sebuah garis-garis yang sangat artistik. Nah, kan ada proses yang saya sebutkan seperti di awal tadi itu, kemudian karya itu atau benda itu menghasilkan sisi estetika yang luar biasa. Atas kemaha besarannya, manusia kan diberi kebisaan masing-masing. Bisa dagang, bisa bertani, bisa bisnis, bisa menyanyi. Lalu, itu menunjukkan kemaha besarannya. Ya, saya sebagai seorang perupaya, ya kontinuitas saya yang penting terjaga saya berkesenian. Ah, moga-moga motonya itu dengan kesenian ini ada gundanya. Terima kasih telah menonton!